Intro Halo Bumersa, saya Davi Dan ini Saya Adit Kami berdua berprofesi sebagai kontraktor Saya arsitek Dan sudah menjalani profesi ini selama lebih dari 15 tahun Sebelum rumah ini diaudit Feng Shui-nya oleh Pak Bunadi Sebenarnya tidak banyak perubahan yang kami lakukan Hanya letak dari ruang tidur utama yang dijadikan fokusnya Sesuai dengan perhitungan yang dilakukan Bahwa ruang tidur utama saya itu harus pindah sama pintu utama Karena aliran energi yang memang harusnya seperti itu Luas tanah di sini sekitar 750 meter Terbagi atas dua bangunan Yang depan adalah yang kami pergunakan sebagai rumah tinggal Dan juga sebagai kantor saya Sedangkan yang di belakang adalah bangunan workshop Sedangkan yang depan kami tinggal bertiga Saya, suami, dan seorang anak kami Ada dua kamar tidur Satu kamar mandi Dan ruang-ruang umum yang lainnya Seperti ruang kerja saya, ruang tamu, dan ruang makan Nah saya mau coba menambahkan Kalau Feng Shui itu yang jelas Nggak bisa begitu berubah langsung terjadi gitu Nah itu yang paling penting Semuanya harus proses gitu Nah kami pun juga sudah setahun Ternyata terus melakukan suatu perubahan-perubahan Untuk mencapai suatu titik kesempurna Walaupun belum 100% sempurna gitu Namanya juga hidup gitu kan ya Halo pemirsa Science of Feng Shui Selamat pagi Dan selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta anda Saya Gunadi Wijaya akan menemanin anda selama 30 menit ke depan Dalam Science of Feng Shui Saya akan bercerita tentang ilmu Feng Shui Yang selama ini mungkin dikenal sebagai ilmu yang klinik atau supranatural Tapi kenyataannya Feng Shui itu adalah ilmu yang berdasarkan sains Berdasarkan perputaran langit dan bumi Dan memberikan dan melihat bentuk-bentuk atau pola Daripada kontur-kontur bumi Jadi Feng Shui adalah ilmu pengetahuan Yang berdasarkan pergerakan bintang-bintang di langit Berdasarkan perjalanan sungai Berdasarkan perjalanan sungai yang ada di lingkungan sekitar Saat ini saya berada di Jakarta Selatan Tepatnya di daerah Pesanggerahan Ulujami Saat ini saya berada di rumah salah satu kerabat saya Yang sudah saya analisa Feng Shui-nya dari tahun lalu dan mengadakan perubahan Jadi untuk pemirsa Saya biasanya pertama kali untuk melihat atau menganalisa Feng Shui Saya melihat keadaan luar lingkungan daripada rumah ini Apakah rumah ini termasuk bagus atau matching terhadap lingkungan atau termasuk jelek Jika jelek bagaimana kita menganalisa dan mengadakan suatu perubahan Sehingga membuat penghuni rumah mendapatkan manfaat Sekarang kita akan menemui pemilik rumah ini Sesudah rehat ini Tunggu setelah yang satu ini Terima kasih telah menonton! Halo Pak Davi Halo Apa kabar Pak? Kabar baik Pak Gimana Pak? Alhamdulillah baik Pak Oke Halo Pemirsa Science of Feng Shui Sekarang saya sudah di rumah Pak Davi Setahun yang lalu Pak Davi adalah kerabat saya Dia mengkontak saya untuk menganalisa rumahnya Kemudian kita ketemu ya Pak Kemudian kita mulai membaca dan segala macam Saya disini kalau Pak Pemirsa melihat bahwa pintu utama disini ya Pak ya Menghadap ke utara Padahal jalanan ini menghadap ke timur Kenapa? Sebelumnya kalau saya tidak salah pintunya di belakang ya Pak ya Ya pintunya di belakang Pemirsa Science of Feng Shui Saya banyak mengadakan perubahan dalam rumah Pak Davi ini Dari sisi kamar tidurnya Pintunya Kemudian ruangan luar sini Pak ya Dulu kan banyak barang, banyak apa dan segala macam Kita rapihkan, kita bersihkan ya Pak ya Tapi ya sesudah satu tahun Pemirsa Kelihatannya dari Pak Davi lumayan Pak ya Alhamdulillah Jadi peningkatan-peningkatan gitu Oke Jadi Pemirsa Mau tahu lebih lanjut Kita akan lihat lagi Kita akan masuk ke dalam Boleh Pak Davi kita masuk ke dalam Boleh, silahkan Bagaimana saya coba Saya menganalisa rumah Pak Davi Dulu Sebelum Saya Dia mengadakan perubahan Dan kemudian sesudah mengadakan perubahan Mau tahu lebih lanjut Bagaimana saya mengatur Tata ruangan Pak Davi Ya Pak Davi boleh dikasih tahu Pemirsa Silahkan Ayo kita masuk Pemirsa ke dalam Kita lihat lebih lanjut lagi Oke Silahkan Pak Oke Pak Oke Uangannya udah rasanya nyaman sekali ya Pak ya Ya Halo Pemirsa Sekarang Kita dalam rumahnya Pak Davi Saya harus membuka laptop dulu Untuk melihat Pak Davi Bapak tahu nggak Bagaimana dulu saya menganalisa ruangan ini Kalau saya tidak salah Pak Tahun lalu Kamar kan disini sekarang Pak ya Ya betul Sebelumnya sebelah situ Pak ya Ya sebelah sini Mejam makan sebelah situ Pak ya Ya Kemudian pintu utamanya ada di belakang Pintu utama di belakang Di sini juga ada pintu Di situ juga ada pintu Kemudian kita merubah Ya Pemirsa Saya merubah hampir semua Desain dari Pak Davi Dari rumah Pak Davi Kamarnya pintunya Ruang makannya Pak ya Kemudian dengan beberapa interior Bagaimana saya menganalisa itu Sebelumnya Saya akan membuka laptop saya dulu Pemirsa Yang paling gampang Untuk melihat rumah Pak Davi Saya akan membuka aplikasi sekarang Google Earth Yang mungkin hampir pemirsa semua tahu Google Earth Saya melihat Di mana lokasi rumah Pak Davi ini Di jalan Ulu Jami Saya bisa menggunakan GPS Untuk mengambil titiknya Dari titik itu Saya akan membuatkan petah kontur Dari rumah Pak Davi Dimanakah sungainya Dimanakah gunung tempat tinggi rendahnya Lokasi itu yang saya lihat Dari situ Baru saya tanya Pak Davi tanggal lahirnya Tanggal berapa Jam berapa Kota berapa lahir Begitu Begitupun istri Ya Pak Nah Kebetulan Pak Davi ini adalah kontraktor Dan istri adalah arsitek Ya Pak Nah dari situ Saya coba menganalisa Dari situ Saya coba menganalisa Istri Pak Davi dengan Pak Davi Model chartnya adalah seperti ini Jadi pemirsa Kalau kita melihat suatu Feng Shui rumah Feng Shui itu akan sangat berguna sekali Buat penghuninya Jadi saya mencoba Mematchingkan Energi di dalam satu rumah ini dengan penghuni Jadi ada dua Yang saya lihat Satu adalah Prospektif daripada penghuninya Dan satu adalah bagaimana Lokasi Ulu Jami ini Yang semestinya dari sisi Feng Shui Tidak terlalu bagus Untuk rumah bapak ini Karena di daerah banjir segala macam Tapi saya coba Memancingkan energi Antara rumah dan bapak Dan lingkungan sekitarnya Jadi pemirsa Di sini saya melihat Ini adalah peta bintang Dari tanggal kelahirannya Pak Davi dan Ibu Adit Dari sini saya melihat Posisi bintang-bintang di langit Planet Matahari Bulan Merkurius Venus Jupiter dan lain-lain Pada saat Pak Davi dengan Ibu Adit ini Lahir Bagaimana posisi planet-planet di lahir Kemudian saya petahkan di dalam bentuk cat ini Yang disebut dengan Natal cat Dari sini Kita mempunyai perhitungan Dari sisi Feng Shui atau dari sisi astrologi Kita mempunyai perhitungan Dimanakah lokasi kekayaannya Atau financial dari Pak Davi dan Ibu Adit Dimanakah problem kesehatannya Dimanakah problem relationship-nya Dari situ saya coba petahkan Dari saya lihat di sini Saya coba Oh ternyata Pak Davi ini Dengan Ibu Adit Akan cocok sekali Jika pintunya menghadap arah utara Di sektor timur laut Jadi saya coba menghitung Dari posisi rumah ini Titik tengah rumah Saya bagilah rumah ini menjadi 12 sektor Yang mungkin dalam Feng Shui ngomong ada sektor Tikus Kerbau Macan Kelinci Dan 12 Yang kita ngomongin dalam sisi Feng Shui Dunia kebun binatang Nah dari situ saya melihat posisinya Dimanakah posisi yang terbaik Untuk Pak Davi ini Dan kebetulan sekali Pemirsa Bahwa rumah ini juga seperti kantor ya Pak Iya Jadi rumah dan kantor menjadi satu So kalau dengan pilihan rumah dan kantor Bapak mau pilih sisi financial Atau mau pilih sisi kesehatan Pak Financial Nah Jadi pemisah dari posisi di sini Saya melihat Kalau jika saya ngomong rumah dan kantor menjadi satu Biasanya saya akan cek dengan pemilik rumah dulu Apa skala prioritas Pak Davi untuk saat ini Apakah di sisi financial Atau di sisi kesehatan Atau di sisi relationship Biasanya kalau untuk kantor Kita akan pasti fokus di financial Tapi kalau rumah terpisah dengan kantor Biasanya kita akan fokus di kesehatan relationship Dan hubungan suami istri Tapi tadi kita tanya Pak Davi ya Karena ini adalah kantor Bapak concern terhadap financial Oke Nah dari situ Pembaca makanya saya melihat Petah kontor yang ada di sini Bagaimana arah sungai Gunung dan lain-lain Dan digabungkan dengan petah nasib Atau netel cat dari Padavi di sini Saya coba memacingkan Sisi financial yang dibutuhkan dengan Padavi Sehingga dari perhitungan begitu Saya mendapatkan Nah jadi kalau pemisah bisa melihat begini Gitu loh Dari sisi financial catnya di sini Kayak begini Saya melihat bahwa Kalau pemisah bisa melihat di sini Mungkin bisa di insert Warna hijau itu Menandakan financial Financial Peningkatan financial Begitu juga warna biru Saya memilih di sini Kelihatan sekali Financialnya Masuk ke well Dan makanya Dengan sebab itu Saya memilih Lokasi pintu Padavi ini Berada di sisi utara Sedikit ke sektor timur laut Oke Pemisah Dan Ternyata Padavi tahun lalu Sudah kita ubah-ubah-ubah Padavi mau Untuk melakukan renovasi Kemudian kita cari tanggal yang tepat Kapan waktu yang tepat Untuk melakukan renovasi Kalau gak salah Kita ketemu bulan Juli tahun lalu Kemudian kita melakukan renovasi Ya Di tanggal 11 bulan 9 2013 Yang pada saat itu Orang memperingatin 9-11 Di Amerika Tapi ternyata Pemisah Tanggal itu secara perhitungan Berdasarkan dengan Padavi dan ibu Adit sekeluarga Tanggal itu adalah tanggal yang terbaik Untuk memulai renovasi rumah Untuk mendapatkan peningkatan financial Kira-kira begitu ya Pak ya Betul Mungkin Padavi ada mau tambahan Buat pemirsa selama ini Nah Yang penting untuk itu Selama satu tahun Kita melakukan perubahan Semuanya harus Dengan Perkembangan masing-masing gitu Gak bisa langsung Tiba-tiba Bluk begitu gak bisa Gak ada yang Perubahannya terjadi Step by step begitu ya Pak Gradual ya Ya Kenapa bisa begitu Pak Karena memang proses semua Bukan Jadi pemirsa Memang semuanya itu Membutuhkan proses Karena Feng Shui ini Adalah permainan energi Mengatur energi Berdasarkan perputaran langit Planet-planet Dulu angkasa Jadi kalau pemirsa bisa melihat Disini ada posisi planet-planet Yang ada Dimana posisi matahari Di bulan ini Dimana posisi matahari Di bulan mana Nah itu Cuman saya banyak menggunakan term Matahari, bulan, dan bintang Tidak menggunakan term Daripada Feng Shui Karena akan berbau bahasa Cina Yang mungkin tidak bisa dimengerti Oke Nah sampai situ Pemirsa Kita tunggu berikutnya Sesudah yang satu ini Pemirsa Jadi semestinya Feng Shui itu mas Kita melihat bahwa Pergerakan langit mengelilingi Eh Ibu Adit Apa kabar Bu? Nih Iya Baik Halo Pemirsa Kebetulan Ibu Adit Barusan datang dari luar Mungkin kita bisa tahu Tanya lebih jauh Lebih jauh lagi Tentang Ibu Adit Bagaimana perkembangan Selama satu tahun ini Sesudah saya Menganalisa Feng Shui rumahnya ya Bu ya Mungkin Ibu bisa bantu saya Bercerita kepada Pemirsa Karena tadi saya bercerita Kepada Pemirsa Bahwa Feng Shui ini adalah sains Makanya Kita di dalam acara Science of Feng Shui Jadi saya menceritakan bahwa Feng Shui ini Berdasarkan perkutaran Benda-benda di langit Kita harus sinkron Terhadap energi Langit, bumi, dan manusia Dari situ Saya coba menghitung Seperti yang tahun lalu Kita lakukan Dimana Pantu pintu utama ibu Ada di belakang Saya geser ke arah sini Ke timur Ke utara Gimana dulu Saya ingat di sini adalah Tempat makan Kita geser Kamar tidur pun Juga kita geser Dari sini Betul kan Bu? Mungkin ada yang ibu Mau tambahin kepada Pemirsa Apa yang ibu rasakan selama Hampir satu tahun Sesudah mengadakan renovasi ya Bu? Secara umum baik ya Pak ya Karena dari karir Dari pekerjaan Tidak pernah saya merasakan Simultan pekerjaan Banyak sekali masuk Dalam satu tahun ini? Wah amin Bu Berarti tugas saya Jadi analisa saya Dan desain saya bekerja Secara Penataan arsitektural Karena saya seorang arsitek Gak pas sih Karena ada keterbatasan ruang Tapi ya Karena saya yang lebih Mempentingkan untuk Feng Shui nya Bisa berjalan dengan baik Saya mengikuti dulu Arahan dari Pak Bu tadi Sesuai dengan Apa yang sudah di audit Ya Saya coba menata Rumah ibu Adit ini Karena memang keterbatasan ruangan Rumahnya juga tidak terlalu besar Jadi kadang-kadang Ada beberapa satu sisi Yang sedikit overlapping Gitu loh Bu Harus ngalah Jadi kita akan mengalah Mungkin dari sisi arsitektur Tidak terlalu bagus Tapi dari sisi Feng Shui nya oke Jadi kita banyak berbincang Bagaimana mengakalin Atau Membuat suatu Desain ya Sehingga tetap kelihatan nyaman Dan tidak terlalu Mengganggu pemandangan Gitu ya Bu ya Tapi bisa memenuhi dari Kaida Feng Shui Ya Oke Jadi Nah jadi kalau gitu ya Ibu Yang saya lihat ini Bahwa semestinya Yang saya lakukan Pada saat saya Menganalisa Ibu Saya lihat Apa yang saya perlu Lakukan untuk Kedepannya Pemirsa Jadi kalau kita ngomong Masalah Feng Shui ini Kita juga harus tahu Apa yang akan terjadi Untuk masa depannya Ibu Adit Jadi karena tadi kita juga Ngomong sama Pak Davi ya Pak ya Bahwa Karena rumah ini juga Menjadi kator Dan penekanannya kita Di sisi financial Nah jadi Balik lagi kalau gitu Kita melihat dari cat kelahiran Dari tanggal kelahiran Ibu Adit Saya mengatur rumah ini Kemudian saya lihat Buat Ibu Adit Dulu kita melakukan perubahan Di akhir 2013 ya Bu ya Kemudian saya lihat Apa yang terjadi di 2014 Apakah kari Ibu Adit Dengan rumah yang sudah Atur ini Akan ada peningkatan Kemudian saya juga akan lihat Di 2015 Kemudian saya lihat Di 2016 Jika selama energi ini Masih matching Dengan kelahiran Natal cat Atau tanggal kelahiran Dari Ibu Adit Dengan Pak Davi Masih menunjukkan Kenaikan yang cukup signifikan Feng Shui nya masih Tidak perlu diatur Tapi karena memang Energi ini bermain Dan dinamis Bergerak terus-menerus Kalau saya lihat ini Mungkin saya akan Ngomong Ibu Adit Nanti tahun ketiga Atau tahun keempat Sudah kita melakukan Perubahan ini Tahun keempat mungkin Kita akan melakukan Suatu renovasi lagi Ibu Jadi kita mesti Menyesuaikan dengan Energi dari langit Yang akan terjadi Begitu kan saya cerita Mbak Ibu kan Jadi saya juga Bukan saya mengerjakan Feng Shui Juga sekali Dan beres Makanya selama ini Pemirsa Saya juga memantau Apa yang terjadi Sesudah kita melakukan Renovasi Ibu ya Ada perbaikan apa Yang kita mesti lakukan Karena Ini adalah Permainan energi Kita melihat Pergerakan langit dan bumi Kita juga Mesti ngikutin Kita mesti Sinkron dengan energi Jadi Yang paling penting Di dalam Feng Shui ini Sesudah kita Menganalisa Feng Shui Dan melakukan Beberapa perubahan Kita harus tahu Apa yang akan terjadi Beberapa tahun mendatang Bahwa Tidak selamanya Sesudah kita mengaudit Atau membuat Suatu perubahan Dan itu berlaku Seumur hidup Ya Pak ya Seperti saya ngomong Jadi Bapak jangan berpikir Saya sudah membetulkan Rumah Bapak Ini berlaku Sampai seumur hidup Sampai mati Kemudian Bapak ada apa-apa Bapak komplain Ini Gunadi yang salah Jadi pemirsa Jadi sesudah saya melakukan Analisa Feng Shui Dari mana saya menghitung Dimana pintu rumah Dan segala macam Kamar tidur Saya juga akan Menganalisa Dari tanggal kelahiran Ibu Adit dan Pak Davi Dari sini saya lihat Apa yang akan terjadi Di tahun 2014 Saya akan lihat Apa yang terjadi Di 2015 Di 2016 Apakah Tanggal kelahiran Pak Davi Dengan Ibu Adit Masih match Terhadap kondisi rumah Yang sesudah saya Audit Atau saya Betulkan Bisa aja Dalam satu dua tahun Atau bisa aja Tiga tahun empat tahun Tergantung nanti kondisinya Akan terjadi perubahan Bahwa Pintunya Atau tempat tidur Mungkin saya akan geser lagi Begitukan saya bilang dulu Pak Jadi tidak pertama kali langsung Wah ini berlaku seumur hidup Karena kenapa Apak Misa Karena ini adalah Pergerakan energi Jadi kalau kita bisa melihat Benda-benda langit Seperti di sini Bahwa Bulan Matahari Venus Jupiter Segala pacem pun Selalu berubah-berubah Sesuai dengan langit Nah itu akan Menimbulkan efek Terhadap bumi Karena suka Apa tidak suka Di alam semesta ini Bumi adalah Debu kecil Dan suka Apa tidak Tidak suka Pergerakan bumi Apa yang terjadi di bumi Juga akan Mendapatkan pengaruh Dari alam semesta Jadi As above So below Jadi Mungkin Pemisah bisa mendapatkan Mungkin ibu adit Mau bercerita lebih banyak Apa yang ibu rasakan Sudah satu tahun Saya melakukan Perubahan di rumah ibu Oke Pemisah Saya merasakan sekali Perubahan yang terjadi Terutamanya dari segi finansial Setelah Rumah kami Dianalisa oleh Pak Gunadi Dan kami melakukan renovasi Sesuai dengan arahannya Jadi Rumah ini Sebagaimana yang tadi Dijelaskan Adalah juga sebagai Kantor saya Sebagai seorang Arsitek Saya akhirnya memahami Bahwa Feng Shui itu Bukanlah sesuatu Yang bersifat tahayul Tapi lebih Bersifat sebuah Rumusan Metafisika ya Pak Gunadi Ilmiah Jadi Ilmiah sekali Bisa dijelaskan Semuanya Dan Konsultasi saya dengan Pak Gunadi Memang Harus mau tidak mau Merubah Layout ruangan Betul Tapi Memang Keterbatasan ruangannya Sedemikian rupa Saya harus Dengan Pak Gunadi Harus berdiskusi Sedemikian rupa Sehingga Tetap memenuhi Kaidah Feng Shui Tapi juga Masih nyaman Untuk Kaidah arsiteknya Ada tambahan Yang mungkin Waktu itu Pak Gunadi Di depan Sudah Ketika berdiskusi Untuk layout rumah Ada pilihan Bahwa Kalau rumah Kamar tidur Di sebelah sini Efeknya Finansial bagus Tapi Ada kekurangannya Adalah Hubungan Dengan teman Saya waktu itu Bilang Gak apa-apalah Teman saya berkurang dulu Biar finansial saya Membaik dulu Dan Kenyataannya memang begitu Finansial membaik Tapi saya Punya beberapa masalah Dengan Sedikit teman-teman saya Yang Selama ini Bekerja sama Jadi Demikian Pemirsa mungkin Sharing saya Kesaksian Atau cerita Tentang Rumah kami ini Setelah di audit Pak Gunadi Oke Terima kasih Ibu Adi Jadi Pemirsa setiap kali kita Melakukan suatu perubahan Tetap saja Feng Shui itu Mengandung hukum dualisme Atau yin yang Ada baik Ada buruk Saya tidak bisa Makanya dari pertama saya tanya Bapak Apa Skala prioritas Saya membetulkan rumah ini Jadi kan tadi saya bilang Bisa financial Bisa kesehatan Bisa relationship Jadi pada saat saya ngomong Oke Jadi Pak Davi dengan Ibu Adi Dia memilih financial Tapi akan ada Minusnya Akan ada kekurangan yang terjadi Financial dapat Di dalam perhitungan ini Bisa saja Temannya berkurang Tapi bisa saja Financialnya dapat Kesehatannya yang kena Dan itu Sangat hati-hati sekali Untuk dijelaskan Atau Pemilik rumah Pak Davi atau Ibu Adi Harus tahu Apa yang akan terjadi Baik Buruk dan risiko Jika kita mengadakan Suatu perumahan Dan Masalahnya sekarang ini Suka apa tidak Suka Kita membutuhkan rumah Suka apa tidak Suka Kita akan mendesain Suatu lokasi Masalahnya Kita harus tahu Apa yang akan terjadi Baik positif Maupun negatif Dan kita bisa Mempersiapkan diri Jika terjadi Hal-hal yang negatif Maupun yang positif Nah Pemirsa Tak Tak terasa sudah Sudah hampir 30 menit Saya menemani Pemirsa Kini sudah saatnya Kita mengakhiri Pertemuan ini Tapi Buat pemirsa Yang pengen bertanya Tentang Feng Shui Mau atau Mau rumahnya Dikinjungin Silahkan untuk email Di bawah ini Kita akan datang Kita akan coba Untuk berkursi Oke Sampai disini dulu Pemirsa Kita jumpa Pada episode selanjutnya Bye 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 Terima kasih Pemirsa Jangan lupa Suomen Maksimeng Sumak Si Selur able dan Uyня Abdul